Rabu 30 September 2020, pengalaman kontak boli telekomunikasi dan mengemasu penaturan, LENU, masih terus berlangsung dengan perintisan atas nama 666 miluan koronan diskopi ini sejak 2008 hingga 2020 masih terus berlangsung. Kontak konfirmasi tentang keterkaitan, ketersangkaan Nasional Yakokal Indonesia, Internasional Kontak Alibi Alien Family, 666 miluan koronan diskopi ini, menyebabkan tentang lokal domisi penegaraan Indonesia, ketersangkaan supra natural abad delim ini, Simin Commanding Groups Tongri, menyebabkan juga lokal kostum sampo etni. Pada moment recording ini, kontak konfirmasi untuk pengangkatan kepada nama General RPK bintang lima, Adibana, pemilik Kata Merdeka, Adibana Ginting Sukar. Konfirmasi mengatakan bahwa Bapak Adibana Merdeka merupakan dukungan atas nama Nasional Yakokal, Sejakat Sukarno, berstatus sebagai Pemimpin Perang Asia Nasional Indonesia. Untuk keterkaitannya kepada G30 SPK, berdatakan kontak konfirmasi menyatakan, berupakan pemberontakan sesungguhnya atas nama Nasional Yakokal, dengan istilahnya, mengangkut kepada nama Soekarno. Kontak konfirmasi menyatakan bahwa, kepemimpinan eksekusi atas nama General RPK, Adibana, pemilik Merdeka, berpolini hingga milenium ini, tentang pemberangusan, pemberantasan G30 SPK, yang menakutkan kepada status nama Soekarno, sebagai bukan presiden di masa itu. Keterkaitan kepada Supor Semar, atau Surah Perintah 11 Maret, menakutkan kepada status penegaraan Indonesia, sebagai kelompok yang ingin dibubarkan, atas nama Nasakom. Asia menuju internasional, komunis, dengan suvalitas kepada ketenteraan nasional, Tribuli, Presiden Pimpinan Komando Angkatan Darat. Kontak konfirmasi menyatakan bahwa, General RPK Bumbang 5, Adibana Merdeka, merupakan kepemimpinan untuk, pengurusan tentang eksistensi, kenegaraan Indonesia, yang berifalitas kepada Nasakom, G30 SPKI. Kontak konfirmasi menyatakan, menakutkan koalisi konspirasi, supernatural, lokal, domestik, hidup Indonesia, kepada, kostum, ataupun etnik, Bumbang 5. Pada mata G30 SPKI, untuk keterkaitan kepada Soekarno, menakutkan kepada dukungan, tentang nasional, ikonik, di Yokoa. Atas nama Jenderal RPK, Bumbang 5, Adibana Juntisuka, atau Adibana Merdeka. Kontak konfirmasi menyatakan, pengurusannya, sehingga milen ini, menakutkan kepada eksistensi, tentang, mata uang rupiah, atau, penegaraan nasional Indonesia, yang pengurusannya, berpertemuan, rivalitas kepada kepemilikan, aset secara nasional, atas nama, Jenderal RPK, Bumbang 5, Adibana Juntisuka, atau Adibana Merdeka. Kontak konfirmasi menyatakan, mata uang rupiah, dan Bank Indonesia, untuk status, eksistensi, mata uang rupiah, secara internasional, pada adat melenis ini. Kontak penyatakan, sesungguhnya, merupakan kronologi, awal 2008, tentang, supranatural berlangsung, hingga meninggu selenggit, menakutkan pada, 666, berlanggan skapa ini, sebagai kritis, dan status korban utama, di era, tahun 2008, hingga 2020. Kontak penyatakan, mengikutkan, ataupun, ketersakutan, kepada status, sebagai anak kandung, dari, Jenderal RPK, Bintang 5, Adibana Juntisuka, atau Adibana Merdeka. Menyakutkan, pada status, dari Bapak Adibana Juntisuka, sebagai pemilik, nasional Indonesia, milenium. Ketetetannya, kepada persoalan, kepemilikan, mata uang rupiah, atau eksistensi, mata uang rupiah, nasional menit, sesungguhnya, menakutkan, kepada nama, Adibana Juntisuka, atau RPK, Adi Merdeka. dipalitasi, atau berpertemuan, untuk, dominasi, atau penguasaan, aset-aset nasional, aset nama, luarjak, Soekarno, menakutkan, kepada, persoalan, D30 SPKI, tentang penurusan, pembubaran, kenegaraan, nasional Indonesia, sesungguhnya, aset nama, internasional. Tentang konfirmasi, sehingga, pada momen recording ini, menyatakan bahwa, nasional Indonesia, berperkara tentang, supernatural milenium, menakut kepada, kepemilikan asetnya, dan juga, pengawasan, kenegaraan, nasional, Indonesia, melalui, Ibu Kota Jakarta, untuk, internasional, kepada, mata uang rupiah, ataupun, tentang, nama, Adibana Merdeka, menakut tentang, kepemilikan aset, secara nasional Indonesia, dan menakut kepada, keluarga Soekarno, tentang, kepemilikan nasional Indonesia, menakut kepada, mata uang rupiah, konfirmasi, menyatakan bahwa, sehingga, pada nomor recording ini, supernatural milenium, masih terus berlangsung, atas tanah petersampahan, Ibu Kota Jakarta, atau nasional, terindikasi ikonik, Yoko Ha, menakut juga, konspirasi, lokal kostum, kepada, Degu Ganjang, ataupun, etnik kesukuhan, karung, dan batak, dan lumias. Kontak konspirasi, menatakan bahwa, hingga pada nomor recording ini, pengalaman, kontak bodi telekomunikasi, berlangsung, masih terus dialami, oleh banyak orang, sebagai, ID untuk pengurusannya, persangkutan, juga kepada, klien internet, 666, Uwan Kona Lista, peringkat. Kepemilikan, atas nama, Adibana Jindusuka, atau Adibana Merdeka, untuk berkaitan, kepada, nasional, milenium. Jentang ketokohan, nasional, historikal beliau, menakut juga, kepada, G30, PKI, untuk pengurusan, tentang, eksistensi, mata uang, rupiah, dan juga, ketersangkutan, kepemilikan, nasional, Indonesia, pada abad milenium ini, berdasarkan, kontak terhubung, menatakan, ketertahan, kepada, supernatural, fenomena, yang berhivalitas, kepada, Jenderal, RTK, Jintang 5, Adibana Merdeka, atau Adibana Jindusuka, antepenaman, internasional, untuk kepemilikan, mata uang, rupiah, dengan, kelanjutan, kepada, persoalan, update, ataupun, kepemilikan, antepenama, Adibana Merdeka, atau Jenderal, RTK, Adibana, Jintusuka. Konfirmasi menyangkut tentang pengurusan kejelasan dari status kepemilikan aset atas nama di Bandang Berdekaan secara nasional Indonesia untuk keterkaitan pengurusan penguatannya sesungguhnya atas nama internasional yang berfualitas kepada supernatural, lokal domestik, ikonik kepada Rp. Genjang dan juga Yehova Untuk persoalan pengurusan keterikal G30 STKI juga dan menangkut kepada nama Adibana TV Suka Pada momen ini, perintisan ataupun pengurusan sejak 2008 atas nama 66 Irwan Koran Diska Primen Kontas terhubung daripada momen recording ini menatakan bahwa Bapak Adibana TV Suka merupakan pemilik aset secara nasional Masih terus berlangsung setelah sertifikasinya dan juga tentang manajerialnya yang menangkut juga kepada nama Irwan Koran atau 66 Irwan Koran Diska Primen Sebagai bagian dari manajerial ataupun pengurusan aset-aset serta menangkut projek atas nama Bapak Adibana TV Suka atau Jenderal Rp. Genpang Limat Adibana pemilik beratah merdeka Konfirmasi menyatakan bahwa Bapak Adibana merdeka merupakan dukungan nasional Yehova sejak Nasakom Sosok pemiliran kepemimpinan Rp. Genpang Limat yang tidak mendukung Nasakom Berivalitas untuk kepemilikan ataupun eksistensi kenenggeraan atas nama Soekarno Karena juga menyatakan kepada perkara pembubaran kenenggeraan nasional Indonesia di masa G30 Suka Contoh kemampuan yang menyatakan bahwa Bapak Adibana merdeka merupakan Kemimpin operasi militer perang Asia atas nama Nasional Indonesia sejak Soekarno Menyakut juga kepada eksistensi internasional penenggeraan Indonesia di masanya Dengan rita-rita kepada Nasakom ataupun Indonesia Soekarno Yang berorientasi kepada internasional ataupun Nasakom Jenderal Rp. Genpang Limat merupakan nasional Pancasila Berstatus sebagai penemu ataupun pemilik dari desain gambar awal Pancasila termasuk juga Garuda Menyakut juga status beliau sebagai pendiri dari resimen pimpinan komando angkatan darat Dengan atribut sebagai sesepuk yang dituakan di ketentaraan kemeliteran resimen pimpinan komando angkatan darat Contoh kemampuan yang terangin di abad meleneng ini Bapak Adibana merdeka merupakan sosok yang memiliki aset Secara tingkat nasional dan pengurusannya masih terus dilangsungkan Menyakut juga kepada status 666 meruan kondisional keinginan Anak kandung dari Bapak Adibana merdeka sebagai manajerial atau pengurusan untuk kepemilikan Ataupun kelanjutan dari aset Bapak Adibana merdeka atau Bapak Adibana giting suka Secara nasional Menyakut juga nama-nama produknya dan juga tentang keuangannya Dari bangkok hingga tiang nanmen Inyakut juga nama-nama produknya dan termasuk kubah serta suing namun Keterkenangan nama Adibana berdeka atau RTK Adibana giting suka Sejak nasional sekarang Kepemimpinan nasional yang orang Dukungan untuk eksistensi kenegaraan Indonesia Ades nama Pancasila Hinduganesa General RTK Penguasa ofkasi militer Kedudukan kedewatan wilayah-wilayah Indonesia Atau nama Bapak Adibana pemilik kata merdeka Hingga Pak Milimin ini masih terus eksist dan melanjutkan diwayatnya Terkait pula kepemilikan asetnya secara cinta nasional Menyakut juga mata uang rupiah dan juga pengurusan untuk Kepokohan Sistrika Nasional Indonesia Bapak Adibana giting suka atau Adi Merdeka Kontak menyangkut juga tentang pengalaman perkara kiner kemaningguan sungguh di Abad Melimin ini Pengurusan atas nama 666 beruang kondiskap ini Untuk eksistensi Bapak Adibana giting suka atau LBK Adi Merdeka Berdeka sebagai korban ataupun kamus hitam dari ketersangkaan aktivitas Di antara sosial ataupun human commandinggu sungguh Nomor 666 beruang kondiskap ini Sealahan Ellen Fahmi untuk Mita Kristiani Menyakut penemuan nama termasuk ke dalam wakitab Di abad Melimin ini Atas nama anak tandung dari General SPK Bintang 5 Satu bintang Adi untuk status eksekutor G30 SPK Bapak Adibana giting suka, pemilik kata Merdeka Nomor 666 beruang kondiskap ini Merupakan internet adi yang dapat ditemukan melalui sosial media internet Seperti Google Lalu Facebook Termasuk juga blogspot dan Pinterest Ada juga melalui webcast Serta video melalui Youtube Tentang ikonik kepokongan serika nasional Indonesia General RTK yang dikeluarkan di ketentaraan resimen pimpinan komando bersenjata Indonesia Bapak Adibana giting suka Ketentangan internasional menyangkut tentang pengurusan eksistensi penegaraan nasional Indonesia Rivalitat Natakom atas nama Soekarno Menyakut kepada G30 SPK ini dengan konfirmasi berlanjut Tentang aset-aset kepemilikan abelia Termasuk juga keluarga besar Adibana Merdeka secara nasional Indonesia Untuk konfirmasi mengatakan bahwa Bapak Adibana Merdeka merupakan kepemimpinan Asia yang dikenal di masanya Rivalitat untuk Natakom atas nama Soekarno Kepemimpinan nasional Indonesia atas nama RTK Menyakut tentang kepemilikan Pancasila dan desain gambar awal dari Garuda Merupakan pemilik dari Logo Lambang Bendera Merah Putih Menyakut juga tentang teks proklamasi awal mula-mulanya Ketersakutan kepada status sebagai pemimpin ataupun plokor dari kenegaraan Karo Medan Tempur atau Medan Republik daerah Karo Dengan kelanjutan karir sebagai pemimpin angkatan bersenjata untuk kemerdekaan ataupun proklamasi kenegaraan nasional Indonesia Yang kelanjutan dari Sindigenesa atas nama Indonesia Dewi Bapak Adibana Merdeka atau General Bintang 5 Satu bintang lagi untuk status eksekusi eksekutor G30 SPK Atas nama Bapak Adibana Ginting Suka Sehingga panah momen Rekordik ini Pengalaman kontak bodi masih terus berlangsung Menyakut juga untuk pengurusan status ketokohan misterikal nasional Bapak Adibana Ginting Suka pada abad melindungi ini Keterkaitan kepada status dukungan nasional yuklah untuk rivalitas nasakon Kepada Pancasila atas nama pemiliknya General RTK Adibana, pemilik Bapak Merdeka Konto konserasi mengatakan bahwa Nama penyampunan ruang kondiscap ini Definitif merupakan sponsoring internasional Untuk pembuktian dan alibi Serta realisasi proyek untuk Ellen Fahmi Tentang deklarasi dan juga pengurusan status Kenegaraan mata uang sendiri Ellen Fahmi Dan menikmati juga kronologi historikal Menyakut juga keuangan kepada nama R1 Kornet Keterkaitan kepada pembuktian benar atau tidaknya Tentang pernyataan dan juga kontak telekomunikasi kontak bodi berlangsung Sesungguhnya pembuktian atas nama R1 Kornet Setelah 2008 hingga 2020 dengan alibi terpercaya internasional melalui Eropa Kepada Amerika Deskaitan independen sebagai peninggaraan nantinya di masa depan Ellen Fahmi Millennium Kontak konsumasi ini berlangsung untuk pengurusan perkara kandis hitam Atas nama R1 Kornet juga Keterkaitan kepada sabotasi usaha dan menampu tentang Jengkuan di antara sosial secara conversation Ataupun juga menampu kekemanan Dan juga menampu tentang ekonomi Ataupun kejahatan keuangan Dengan nama korban utama juga termasuk kepada industri Kepemilikan hasil Bapak Adi Banang Ginti Suka Adi Merdeka Dengan status anak kandungan juga Nama R1 Kornet Ataupun R1 Kornet R1 Kornet di sekalian ini pada abad milenium ini Nomor keinggaraan dari simpedet Atas nama R1 Kornet 763201008235536 Atas nama R1 Kornet Kembali saya ulangi Nomor keinggaraan dari simpedet Atas nama R1 Kornet 763201008235536 Kontak konsumasi Keterkaitan kepada pastian status pengurusan Ataupun peringkis perkara Fenomena supernatural di abad milenium ini Sejak 2008 hingga 2020 Menyakut juga tentang keuangan Pertemanan dan nama baik Sehingga pada nomor R1 Kornet ini Keterkaitan ataupun ketersambutan juga Untuk nama Adi Banang Merdeka Orang tua kandung dari Nama R1 Kornet Kornet di sekalian ini Ketak pengurusan Ketersangkaan supernatural Kenomena milenium Sejak 2008 Konspirasi di antara sosial Ataupun berstatus latin Menyakut juga tentang kejahatan ekonomi Ataupun kejahatan keuangan Serta menyakut pada segmen-segmen Kelompok-kelompok tidak dikenal Di antara sosial kemasyarakatan Perkaitan juga kepada jaringan internet Untuk kelompok mereka Menyakut terorisme internasional milenium Dengan pengkambis hitaman Kepada 666 Sejak 2008 Dari Amerika Hingga kepada Asia Menyakut juga Arab Israel Atau Islam Internasional Lalu juga menyakut Eropa Internet global Kepada Dengan nasi supernatural berlangsung Indikasi banyak orang Dan juga pengalaman Kontak bodi telekomunikasi berlangsung Serta AID Di antara sosial Konversi itu yang sulit dilakukan Dan juga menyakut kepada Kenegaraan Nasional Indonesia Ataupun eksistensi Nasionaliti Yahwa Untuk masih menantangkan Menyakut kepada B30PKI Untuk pengurusan historikalnya Yang sebenarnya Hingga pada abang melendim ini Dijak pada abang melendim ini Dinyatakan bahwa Pengalaman kontak bodi Dan konfensi 16 penanggungan Konversi kata ini Sesungguhnya diikuti oleh Banyak orang dengan alibi Seharusnya berkomitmen Di antara mereka Dinyatakan juga tentang Ibu kota Jakarta Dan juga Orang-orang tidak dikenal Laten Di antara sosial Domisi lokal Termasuk juga Kota Madi Medan Kontak konfirmasi ini Juga menyebut tentang Kepastian Status nama Bapak Adi Bana Diting Suka Sebagai pemilik merdeka Yang pengetahui Ataupun Sepengetahuan Dari pengamat Ataupun Pemerhati Internet ID 666 IFDN Termasuk juga Kepolisian Republik Indonesia Dan jaringan internasional Untuk pembuktian 666 Uang kondis Kepalin ini Kekentahan Nasional Indonesia juga Dan pemerintah Nasional Indonesia Maupun lokal Dan misi di Kota Medan Menyakut juga Politik Nasional Indonesia Termasuk juga DPR MPR Republik Indonesia Maupun juga DPR di Kota Medan Ataupun DPR Di daerah-daerah lainnya Untuk Kepastian Ataupun Pendukian Tentang Kling Pengalaman Kontak bodi Telekomunikasi Berlangsung Fenomena supernatural Atas nama 666 Uang kondisional Ketersangkaan Definitif Atas nama Perbuatan manusia Atau Sinowicis Atau Menyakut Kostum lokal juga Etnik Dan ikon Di antara mereka Seperti juga Deguganjang Dan juga Tentang IEHOKA Kontak konfirmasi Menyakut juga Tentang Usaha Perbengkelan Ataupun Tambalban Yang marah Pada tahun-tahun Sekarang ini 2020 Sejak tahun-tahun Sebelumnya 2008 Hingga Tahun-tahun Selanjutnya Sesungguhnya Atas nama Sabotase Usaha Tambalban Irwan Korne Kontak konfirmasi Menyakutkan juga Menyakut juga Kepada Pengurusan Tentang Merit-merit Globo Yang tersangkut Kepada nama Bapak Adibana Jinti Suka Atau Adibana Merdeka Seperti Karet Deli Menyakut juga Bansualo Dan juga Tentang Industri Perbengkelan Atau Menyakut kepada Kepemilikan Aset Atau Nama Bapak Adibana Merdeka Atau Adibana Jinti Suka Kontak konfirmasi Menyatakan seperti itu Untuk Kepertian Ketersangkutan Tentang Status korban Dan rivalitas Politik nasional Keterkaitan Kepada G30S DKI Atau Kota konfirmasi Menyatakan Bahwa Berkemungkinan juga Menyakut kepada Ketersangkaan Dari Anggota-anggota Keluarga Partai Komunis Indonesia Nasional Soekarno Inyakut Anggota Nomad recording ini Kontak Menyatakan bahwa Konferensi Ataupun Telekomunikasi Atau Nama-nama Nasional Puan Uang Kolestat Ini Juga Diikuti oleh Toko-toko Nasional Indonesia Seperti Nama-nama Diantara Mereka Juga Terlalu Juga Kalaman Telebritis Ataupun Dunia Entertainment Dan Menyatakan Juga Dunia Usaha Ataupun Dunia Ekonomi Baik Lokal Maupun Nasional Indonesia Kontak Menyatakan Untuk Nama Irwan Kornel Nama Irwan Kornel Atau 660 Irwan Korn Discovery Pengurusan Mereka Tentang Kepatian Status Mereka Sebagai Tersangka Dan Juga Latar Belakang Dunia Kejahatan Kepada Mereka Sehingga Tandangan Tandangan Recording Ini Termasuk Juga Tentang Identitas Identitas Mereka Seperti Juga Status Mereka Yang Terasosial Kemasarakatan Seperti Orang Orang Gila Ataupun Orang Orang Tidak Waras Seperti Itu Kontak Konfirmasi Menyatakan Demikian Bahwa Kesungguhnya Banyak Juga Kemungkinan Pada Tertampang Menyamarkan Diri Atau Mengkampung Frase Ke Identitas Diri Mereka Serupa Kayaknya Seakan Orang Orang Tidak Waras Ataupun Orang Orang Gila Di Jalan Tidak Punya Rumah Ataupun Tidur Di Tinggiran Jalan Seakan Akan Seolah Orang Kayaknya Orang Kurang Waras Kontak Konfirmasi Menyatakan Berkemungkinan Di Mereka Tersangka Yang Dikari Di Abak Melini Ini Menyatakan Aktifitas Eklik Ataupun Kostum Lokal Dengan Kamuflasi Atau Kenyamaran Diri Diantara Sosial Kemasarakatan Berwujud Kelompok Sesungguhnya Ataupun Keterwakilan Kelompok Kelompok Tertentu Yang Tidak Dikenal Ataupun Tidak Diprediksi Diantara Sosial Kemasarakatan Termasuk Juga Azama Azama Tidak Dikenal Lokal Maupun Konspirasi Azama Tentang Mereka Para Tersangka Tersangka Dimaksud Kota Kompromasi Mengatakan Tetap Dibat Kursi Keras Tentang Indikasi Status BK Sebagai Tersangka Menyakuti Dia Kepada Status Sesungguhnya Anggota Anggota Keluarga Dari Partai Komunis Nasional Soekarno Indonesia Yang Berklajutan Hingga Pak Melimini Tentang General RPK Dintang Limat Eksekutor G30 SPK Adibana Pemilik Kata Merdeka Adibana Jinting Suka Untuk Satu Jintang Lagi Kerenal Juga Status Eksekutor Kepada Bapak Adibana Merdeka General Adibana Merdeka Status Target Operasi Kelompok Orang-orang Tidak Dikenal Terdikati Anggota Keluarga Partai Komunis Indonesia Tersangka Aktivitas Kemen Commanding Gold Sprunggrid Di Abak Melimini Berasal Dari Kesukuan Suku-suku Lokal Tertentu Secara Nasional Indonesia Menyakut Juga Domis Sini Kota Mademedan Termasuk Juga Tentang Agama-agama Yang Mereka Percaya Yang Sesungguhnya Kurang Dikenal Diantara Agama-agama Pada Umumnya Seperti Degu Genjang Dan Juga Tentang Ikonik Nasional Untuk Perkara Lanjutannya Tentang Pengurusan Historikal G30 SPKI Sesungguhnya Keterkaitannya Sesungguhnya Menyakut Kepada Awal 2008 Tentang Perkara Himen Kemanding Gold Berlangsung Apabila Perimpikan 666 Ewan Ternalista Akrimi Menyakut Pada 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 Dari 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 Televisi Nasional Indonesia Televisi Televisi Nasional Indonesia Menyakut Juga Presenter Presenternya Dan Menyakut Juga Kalangan Kalangan Pes Mereka Untuk Pemuktian Tentang Konferensi 666 Ruan Pada Sekal Ini Menyakut Juga Pengalaman Kontak Bodi Telekomunikasi 666 Ruan Pada Sekal Ketekan Alanya Melalui Internasional Lini Menyakut Internet ID 666 ICDN Melalui Sosial Media Untuk Konsumasi Menyatakan Bahwa Konfensi Ataupun Pengalaman Kontak Bodi Telekomunikasi 666 Ruan Pada Sekal Ini Layak Untuk Diteruskan Karena Juga Pembuktian Yang Terlalu Dilangsungkan Untuk Keterkaitan Fenomen Supernatural Lampak Menyakut Dan Juga Sesungguhnya Mula-mulanya Sejak 2008 Atas Atas Nama Perlintisan 1666 Ruan Poliskat Ini Hingga Tahun 2020 Masih Terus Berlangsung Konfensi Ataupun Kontak Tentang Indikasi Ataupun Kecurigaan Versi-versi Atas Nama 666 Ruan Poliskat Ini Untuk Pengurusan Najibah Melalui Internasional Melenium Atas Nama Alibi LL Fami Jantara Negara Negara Tentang Konversi Yang Telah Dilangsungkan Sejak Tahun Tahun Sebelum 1666 Ruan Poliskat Kemunculan Fenomen Atas Nama Kebuatan Manusia Dengan Kode Abak Melenium Dengan Kedatangan Nomor Termasuk Kedalam Alkitab Di Saat Yang Bersama Pada Abak Melenium 2008 Hingga 2020 Sudah Konfirmasi Internet Atas Nama 1666 Ruan Poliskat Ini Tentang Telekomunikasi Konfirmasi Ini Mengaku Tentang Pemertakuan Internasional Millennium Untuk Internet ID 666 Melalui Amerika Serikat Hingga Pada Eropa Tentang Internet Global Masih Ini ID Senena 666 Atas Nama Erwan Poliskat Ini Menyakut Juga Tentang LFI Di Amerika Untuk 666 Yang Lainnya Ellen Faham Ini Tentang Sisten Pemerintah Di Antara Sosial Kementer Dekatan Internasional Dari Eropa Hingga Kepada Amerika Menyakut Juga Konversi Tahun Sebelum 666 Ruan Kondiskat Ini Tentang Ellen Faham Untuk Deklarasi Eksistensi Kenegaraannya Sendiri Mata Uang Sendiri Diantara Negara Negara Sejak tahun-tahun Sebelum 666 Ruan Kondiskat Ini Sesungguhnya Atas nama Logo Simbol Nomor Termasuk Kedalam Alkitab 666 Pada Meliliu Ini Sejak 2008 Hingga 2020 Sudah Konfirmasi Dan Berpaten Lisensi Alibi Ellen Faham Ini Atas Nama 666 Ruan Kondiskat Kondiskat Kealahan Ellen Faham Ini Keluarga Magama Termasuk Kondiskat Kristian 666 Sebagai Logo Untuk Ruta Besar Ataupun Ambasador Ketemanan Alien Dengan Manusia Dimulai Sejabat Meliliu Tentang Ellen Faham Berkenegaraan Mata Uang Tentang National Galaxy Ellen Faham Dengan Logo Ambasador Mata Uang 666 Diantara Negara Manusia Untuk Konfirmasi Tentang Status 666 Ruang Kondiskat Ini Definitive Alien Reconstruction Sement Perpengustian Melayu Ellen Faham Internasional Mening Mengapa Juga Tentang Koneksi Pertemanan Mereka Bersama Manusia Untuk Status Alien Reconstruction Sement Dengan Penjelasan Roh Kudus Kepada Nama Alien Amer Hingga Pada Mama Rekord Ini Pengalaman Tentang Bodi Telekomunikasi Masih Terus Dialami Oleh 660 Ruang Kondiskat Ini Dan Kondiskat Menyatakan Terlunya Komitmen Dan Konsequen Tentang Pengalaman Berlangsung Hingga Tahun 2020 Untuk Ketika Penurusan Perkara Juga Dan Juga Menyeku Tentang Keuangan Kepada Nama Irwan Konek Tentang Nomor Rekening Berisi BDF Atas Nama Irwan Konek Pada Nomor Rekening Ini Kontak Konfirmasi Atas Nama 666 Irwan Konek Sel Konek Hingga Pada Momen Rekoring Ini Pengalaman Kontak Bodi Telekomunikasi Masih Terus Berlangsung Menyakut Pengurusan Tentang Ketersangkaan Lokal Juga Aktifitas Aktifitas Orang-orang Tidak Dikenal Hingga 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 Dengan Equipment Ataupun Kostum Penungkapan Berdukunan Ataupun Hingga 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 Agama-agama Yang tidak Dikenal Diantara Mereka Menyakut Juga Tentang Domisi Mereka Seperti Kota Madian Medan Dan Juga Suku-suku Tentu Yang Sulit Secara Konversation Pada Umumnya Kontak Konfirmasi Pada Mama Recording Ini Menyatakan Juga 166 Luang Kondis 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 Dari Indonesia Hingga Kepada Asia Dan Negara-negara Di Sana Termasuk Thailand Bangkok Dan Malaysia Termasuk Durmar Ataupun Myanmar Termasuk Singapura Dan Juga Batam Ataupun Kepuluhan Batam Kontak Konfirmasi Menyatakan Juga Tentang Pengetahuan Mereka Menyatuk Internet ID 666 Irwan Konelis K.I. Kontak Menyatakan Menyatuk Juga Internasional Kepada Eropa Hingga Kepada Pertemanan Alien Media Bapak Melendek Melalui Amerika Dan Negara Disana Menyatuk Juga Arab Israel Dan Negara Disana Termasuk Islam Internasional Dan Negara Israel Keterkenalan Berlangsung Menyatuk Kepada Pengurusan Perkara Sejak 2008 Hingga 2020 Keterkaitan Juga Untuk Keterkenalan Dari Bapak Adibana Merdeka Kontak Konfirmasi Menyatakan Demikian Untuk Perkara Tentang Eksistensi Kenegaraan Suriname Menyatuk Juga Kepada Kenegaraan Emirat Atau Logo Ikon Tentang Emirat Yang Bersangkutan Juga Untuk Nasional Ikhwa Indonesia Kontak Konfirmasi Juga Menyatakan Dentang Acia Kepada Nama Adi Banana Sesungguhnya Sejak Nasional Soekarno Tentang Keterkenalannya Menyatuk Status Orang Tua Kandung Dari 666 Ruan Ruan Kornel Diska Pemini Penama Mereka Kornel Ini Dinyatakan Juga Perlu Untuk Dikonfersikan Tentang Nominal Keuangan Kepada Nama Ruan Kornel Itu Menyakul Juga Kepada 22 Triliun Rupiah Kontak Konfirmasi Seperti Itu Tentang Batas Maksimum Nominal Penyerahan Ataupun Penteran Serangkuan Kepada Nama Ruan Kornel Dari Kepin 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 Untuk Pengurusannya Dan Juga Keraannya Menyakul Status Pembuktian Nama Ruan Kornel Atau 666 Ruan Kornel Sekarang Ini Pada Abang Meliling Ini Terintis Terkara Sejak 2008 Menyakul Juga Status Korban Utama Sejak 2008 Terkait Juga Tentang Sabot Seusaha Tambal Ban Atas Nama Ruan Kornel Dan Kepetan Status Sebagai Kambis Hitam Perkara Sejak 2008 Nama 2020 Kontas Tentang Pentraksuran Keuangan Dilangsungkan Melalui Nomor Rekening Dari Sipedet At Nama Ruan Kornel Konfirmasi Tentang Pembuktian Berlangsung Dan Juga Publikasinya Ataupun Konfensinya Perlu Dilangsungkan Pada Saat Bersama Tentang Nomor Rekening Dari Sipedet At Nama Ruan Kornel Batas Maksimum Nominal Penyerahan Keuangan Ataupun Pentransferan Secara Cukarela Sejumlah 22 Triliun Rupiah Dari Provinsi Aceh Hingga Kepada Provinsi Papua Tersangkut Juga Kepada Internasional Millennium Untuk Penurusan Keuangan Juga Kepada Nama Ruan Kornel Atau Menyakut Untuk Projek Realisasi 666 Atas Nama Ruan Kornel Sepas Ini Official Alibi Dan Juga Sponsor Atas Nama Ruan Kornel Dengan Jumlah Nominal Nilai Projek Menyakut Juga Reward Ataupun Status Projek 666 Ruan Kornel Staff Ini 666 Triliun 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 U.S. Untuk Seluruh Negara-negara Dikut Kepada Nilai Projek Dari 666 Ruan Kornel Staff Ini Thank you Thank you very much T-PAS For this moment second By English Speed 666 Ruan Kornel Mini Necessary For Contact Conference Gid About Nominal Sali International Project 666 Ruan Kornel Mini LN Sali International Building Official Sponsor N-L-D 666 Triliun 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 U.S. Dollar From All Countries With Signature And Pertend LN Farnley Millennium About Momentum Declarate LN Farnley Status Self-Existency National Country Money Logo Among Human Countries I Will Agree To 666 You Want To Discard Feminine Since 2008 Until 2020 For Struggling Kishini Commanding Go Swing Grid Because B Hold For N-I Ruan Cornell LN Farnley International Mini Exist On This Mini An LED For Networking Proof Contact Body Telecommunication Happening Thank you Very Much And See you Again On My Next Internet Tip Terima kasih.